Pemirsa Provinsi Jambi masih mengalami pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim gemarau. Namun pemerintah masih melakukan siaga bencana hidrometeorologi karena masih tingginya intensitas hujan. Pemerintah Provinsi Jambi belum mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Hal ini disebabkan karena intensitas hujan di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Meski telah memasuki pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim gemarau, karhutlah masih belum menjadi prioritas. Pemerintah masih melakukan siap-siaga bencana hidrometeorologi atau bencana banjir dan longsor. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan potensi hujan masih terjadi setiap minggunya. Sehingga bencana banjir dan longsor masih berpotensi terjadi dan mengancam masyarakat. Jadi untuk tahapan bulan-bulan ini karena suasana masih hujannya masih cukup tinggi, intensitasnya masih cukup tinggi. Jadi konsentrasi kita masih mewaspadai untuk bencana banjir dan longsor yang ada di Provinsi Jambi. Nanti kita akan melihat perkembangan berikutnya ya. Karena rentang waktu untuk hujan ini belum satu minggu sudah hujan. Jadi kita masih melihat juga di BMKG bahwa curah hujan kita masih tinggi. Oleh karena itu kita masih mewaspadai bencana banjir dan longsor atau hidrometeorologi. Sedangkan karhutlah nanti melihat perkembangan ketika memasuki masa kemarau. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan BMKG Provinsi Jambi terkait perkembangan cuaca. Sehingga potensi bencana bisa diminimalisir sejak dini. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.